Intro Satu dari empat palang pintu alias penjaga gawang tim Persipura Jayapura yang saat ini sedang menjalani latihan bersama tim Merah Hitam guna menghadapi AFC Cup yang akan digelar me mendatang yaitu Geri Mandagi bersyukur karena mendapat kepercayaan dari manajemen Persipura sebagai penjaga gawang tim Lutiara Hitam. Itulah sepenggal pernyataan Geri Mandagi kepada Jurnal Tanah Papua saat dijumpai di penginapannya di Hotel Yasmin, Kota Jayapura beberapa waktu lalu. Geri menuturkan, sejak kompetisi Liga 1 berhenti tahun lalu, ia langsung kembali ke kota kelahirannya di Menado. Walau tidak ada kompetisi, ia tetap melakukan latihan rutin guna menjaga kebugaran sekaligus meningkatkan performanya agar tetap stabil. Geri menambahkan, apa yang menjadi doanya kini terjawab sudah, di mana kabar gembira itu datang bahwa manajemen Persipura masih membutuhkan tenaganya dalam tim Mutiara Hitam. Dan akhirnya, ia kembali ke kota Jayapura untuk bergabung bersama Boa Solosa, Ian Tabes, Ricardo Salampeci, dan Pinus Pai. Ia bersyukur dan berterima kasih kepada manajemen Persipura yang masih mempercayainya sebagai palang pintu tim Merah Hitam yang dipersiapkan menuju kompetisi AFC Cup 2021. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat semua pengurus, sponsor, dan official yang sudah mempersiapkan dan saya sudah tiba dengan baik di sini. Persiaan saya sangat senang bisa bersama dengan tim, teman-teman, bapak pelatih, semua. Dan kami akan mempersiapkan diri ke depan untuk AFC dan kami minta dukungan dari bisyarakat dan dari sponsor, dari semua pihak untuk kesuksesan kami berlaga di AFC nanti. Dirinya berkomitmen bersama-sama seniornya untuk membawa tim Persipura ke level yang lebih baik dibanding 6 tahun silam. Dari Jayapura, Papua, Jeffrey Patrya Jawane melaporkan.